Guberbur Jambi Al-Haris membuka turnamen tenis meja Mardi Afian Cup yang diikuti Persatuan Tenis Meja atau PTM Sekota Jambi. Turnamen diadakan di RT 13, Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kota Jambi. Turnamen ini diadakan dalam rangka ulang tahun PTM Sepakat Kota Jambi yang kedua. Turnamen ini diikuti 64 peserta dari 21 PTM yang ada di Kota Jambi. Pembukaan turnamen ini ditandai dengan pertandingan eksibisi antara tim Al-Haris melawan tim Mardi Afian. Pertandingan lima set ini dimenangkan tim Al-Haris. Al-Haris mengapresiasi turnamen tenis meja ini selain memberikan manfaat kesehatan juga ikut mengenalkan tenis meja ke masyarakat. PTM-PTM yang banyak sekali melatih anak-anak kita. Alhamdulillah, ditandanya bahwa tim Al-Haris berkembang menjamur PTM-PTM. Tentunya PTM ini semua punya sejarah. Maksud juga sepakat ini. Pak Budiakob punya PTM, punya PTM. Pak Bunda Rika. Wah. Jadi, semuanya bersemangat terus. Saya tadinya lah kalau belum punya main tenis meja ini, Pak. Di waktu mahasiswa saya main. Waktu ini selalu ngasih sempet. Wah, ngajak latihan. Mulai latihan-latihan lagi. Latihan lagi nih. Nah, saya baru tahu ternyata di kota Jambi ini banyak sekali PTM-PTM yang aktif latihannya. Nah, jadi saya lihat, wah ini perlu ke depan kita bikin gor yang layak untuk memuntung. Kita berkali di gor yang lama ini. Kembali. Pak yang nangkis, Pak. Kenapa bingkang kita ke sini? Jadi, saya lihat ke depan kita berperangkan untuk bikin gor yang layak untuk di sebuah jahat ini. Jadi, kita berharap ini semua adalah untuk memberikan nilai-nilai positif di tengah-tengah masyarakat. Kalau anak-anak kita itu positif, kan sudah dijelas dalam tubuhnya sehat, terdapat jiwanya sehat. Kalau dia sudah sehat, pikirannya cerdas, positif, dan dengan narkoba, maka orang-orang akan sehat. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kelurahan Simpang 3 Sipin, Parfin Indra KJ, mengatakan turnamen tenis meja ini dapat memberikan dampak yang positif bagi warga. Terima kasih yang di ucapkan kepada Bapak Kepulur Jambi, yang mana telah membuka turnamen yang berada di Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecapatan Kota Baru, RT 13. Dalam rangka peresmian bulan tahun kedua PTM Sepakat, yang mana untuk saat ini kita mengadakan turnamen antar 21 PTM, yang mana pesertanya ada 64 orang. Tentuannya diselenggarakan turnamen ini, pertama sebagai ajang siraturahmi, yang kedua sebagai mencari bibit-bibit umum, yang ada di RT 13 ini untuk sebagai kegiatan positif dalam rangka menjaga kesehatan diri masing-masing.